Intro Assalamualaikum teman-teman Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Tugas berat Sintayong jalan timnas Indonesia versus Oman Dan beberapa pemen kunci yang bakal diterungkan oleh Sintayong Sebelum kita memulai videonya, alangkah baiknya jika teman-teman Men-subscribe channel kami agar channel kami terus berkembang Pelatih timnas Indonesia Sintayong punya segudan tugas jelang laga uji coba kontra Oman Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Oman pada hari Sabtu tanggal 29 Mei Ini adalah uji coba kedua timnas Indonesia di Dubai Uni Mirat Arab Pada laga uji coba pertama, timnas Indonesia harus menelan kekalahan dari Afganistan Timnas Indonesia dipaksa menyerah dengan skor 2-3 Pusai laga melawan Afganistan, Sintayong menyeruti penampilan anak asunya Menurut Sintayong, masih banyak kekurangan yang harus segera diperbaiki Setelah melawan Oman, timnas Indonesia dijadwalkan akan melakoni 3 laga di sisa kualifikasi Piala Dunia 2022 3 laga itu yakni melawan Thailand tanggal 3 Juni, Vietnam 7 Juni, dan Uni Mirat Arab 11 Juni Setelah laga kemarin, kita langsung memperbaiki kesalahan-kesalahan satu demi satu, kata Sintayong Sintayong sendiri meminta para supporter timnas Indonesia untuk bersabar Pelatih asal Korea Selatan itu menyebut saat ini timnas Indonesia masih dalam tahap proses Seperti yang dikatakan sebelumnya, tim ini masih berproses, ucap Sintayong Jelang lawan Oman, Sintayong sendiri memutuskan untuk mengurangi intensitas latihan timnya Para pemain timnas Indonesia hanya menjalani satu kali sisi latihan pada hari Rabu tanggal 26 Mei kemarin Hari ini sengaja kita adakan latihan hanya di sore hari, ungkap pelatih berusia 52 tahun itu Saya ingin memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para pemain usaha menjalani laga kemarin Di sisi lain, untuk beberapa pemain kunci yang kami prediksikan akan diturunkan sejak awal Yakni penjaga gawang, kemungkinan akan dipercayakan kepada Nadeo Untuk lini pertahanan, Riju Utomo dan Nasnawi kemungkinan bakal diturunkan sejak awal Untuk di lini tengah, Evan Dimas kemungkinan akan diturunkan sejak awal Sementara untuk Egy Molana Fikri dan Adam Alis yang sukses mencetak gol di laga melawan Afganistan Kemungkinan bakal dicoba sejak menit awal Kita doakan, semoga Timnas nantinya bisa memberikan hasil yang maksimal dan memuaskan Cukup sekian kali ini pembahasan kami Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami Terima kasih dan sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!